Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Sikap Presiden Rusia Vladimir Putin akhir-akhir ini cukup disorot media berkaitan dengan pembelaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Putin mengatakan bahwa menghina Nabi Muhammad bukanlah suatu kebebasan berpendapat, melainkan penistaan agama. Ternyata sikap Putin yang simpatik dan membela umat Islam bukanlah hal yang aneh. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 82 Allah SWT berfirman, Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang musrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman, Ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah Nasrani, yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga mereka tidak menyombongkan diri. Salah satu dari contoh ayat ini adalah Raja Najasyi dari negeri Habasyah yang memberikan suwaka kepada umat Islam. Raja Najasyi melindungi umat Islam dari kejaran kaum kafir Quraishi. Raja Najasyi pun masuk Islam. Jenazahnya disolat gaibkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam pertempuran antara Persia dan Romawi pun, umat Islam lebih condong membela Romawi. Hal ini disebabkan Persia mendukung kafir Quraishi. Secara akidah, Romawi yang ahlul kitab lebih dekat dengan Muslim. Maka ketika Romawi berhasil mengalahkan Persia, Al-Quran turut bergembira. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 4, Allah SWT berfirman, Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Vladimir Putin adalah kaum Romawi dan Nasrani di masa kini. Jika dia simpati kepada Muslim, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Al-Quran. Dimana pada masa lalu, umat Islam dan Nasrani sempat punya hubungan yang baik juga. Allahuaklam bisawab